Sebelum berkarir di dunia akting, sejak kecil ia lebih dulu memulai karirnya dengan dunia modeling. Belum lama ini, ada drama Korea yang sedang naik daun bercerita tentang anak-anak SMA yang berusaha menyelamatkan diri dari kepungan zombie. Serial drama ini berhasil mencuri perhatian penonton, terutama salah satu pemainnya yang bernama Choi Namra. Choi Namra atau dengan nama aslinya Choi Yee Hyun sangat terlihat berbakat dalam bidang seni peran meskipun termasuk dalam idol pendatang baru. Langsung aja yuk kita simak profil dari Choi Yee Hyun, baru berusia 23 tahun. Choi Yee Hyun merupakan wanita kelahiran 8 Desember 1999 dan tahun ini baru berusia 23 tahun. Ia lahir di Korea Selatan, memiliki Zodiak Sagittarius, dan merupakan nulusan dari Universitas Kyung Hee, jurusan teater dan film. Debut di tahun 2018 Sebelum berkarir di dunia akting, sejak kecil ia lebih dulu memulai karirnya dengan dunia modeling. Perempuan berwajah imut ini pertama kali debut pada tahun 2018 dengan memintangi drama Bread Papa yang tayang di MBC sebagai Kim Se-jung. Pada tahun yang sama, ia juga memintangi drama Less Than A Feel. Di tahun 2018, ia menandatangani kontrak dengan JYP Entertainment, namun satu tahun kemudian memutuskan untuk keluar dari agensi tersebut. Kemudian pada tahun 2019, ia resmi berada pada naungan artis company. Sempat bermain drama Hospital Playlist Nama Choi Yee Hyun juga sempat mencuri perhatian dalam drama Hospital Playlist. Pada drama ini, ia dipasangkan dengan Bae Hyun Sung, dimana keduanya berperan sebagai anak kembar yang magang di Yulje Hospital. Pada drama ini, sosok Choi Yee Hyun dikenal lebih pintar dibanding dengan kembarannya lho. Pada tahun 2001 lalu, menjadi tahun terbaik dari Choi Yee Hyun. Ia terpilih sebagai pemeran utama dalam drama School 2021 yang tayang di KBS. Merupakan suatu kehormatan bagi Choi Yee Hyun memerankan peran utama dalam drama tersebut. Menangkan penghargaan Meskipun terbilang baru pertama kali memerankan peran utama, Choi Yee Hyun berhasil memenangkan penghargaan Best Couple Award pada ajang KBS Drama Awards. Yang digelar pada 31 Desember 2021 tahun lalu. Nah itulah profil tentang Choi Yee Hyun berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kenalan dengan Hari Jisun, food blogger dari Korea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!